Intro Seorang kurir narkoba antar provinsi berinisial PR warga Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil diringkus sat narkoba Polres Asahan saat mobil bus yang ditumpanginya menuju Jambi berhenti di terminal Tersangka tidak dapat berkutik lagi saat petugas meringkusnya dan melakukan penggeledahan badan Dari tersangka, petugas menemukan dua bungkus plastik berisikan narkoba seberat 20 gram sabu yang disimpan dalam balik celana berupa dompet agar tidak dicurigai Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan narkoba dari Medan dan akan diedarkan di wilayah Jambi Selanjutnya, terhadap tersangka langsung dibawa petugas ke Polres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut Kini tersangka terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara Benar bahwa pada hari minggu kemarin tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 13.00 Sat narkoba Polres Asahan memang benar ada pelakutan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu yang mana pengedar ini sedang menumpang di dalam bus rapi dan berhenti di loket yang kebetulan loket itu adalah sebuah hotel di Mata Kisaran Jadi barang bukti yang kita temukan dari pengedar ini sabu-sabu seberat lebih kurang 20 gram Dia ini mau kemana, sabu dari mana mau dibawa kemana gitu Rencananya dia akan membawa sabu ini ke Jambi, namun dia beli dari Medan Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Trido, Tribarata TV, Salam Tribarata Terima kasih telah menonton!